Politisi Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D, DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik KPK juga menangkap dua orang lain terkait kasus yang menjerat bakal calon gubernur DKI Jakarta tersebut. Politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Komisi D di DPRD DKI Jakarta ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. M. Sanusi yang berjaring dalam operasi tangkap tangan digelandang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta oleh sejumlah penyidik KPK pada Kamis malam. Dengan didampingi petugas KPK, Sanusi terlihat menurunkan dua tas besar dari bagasi sebuah mobil mewah dan langsung digiring penyidik ke dalam gedung KPK. Menyusul operasi tangkap tangan terhadap M. Sanusi, Jumat dini hari penyidik KPK kembali menangkap dua orang lainnya. Dengan menggunakan dua mobil, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggiring seorang perempuan masuk ke dalam gedung KPK. Sementara satu orang lainnya yang datang dengan menggunakan minibus juga digelandang masuk ke dalam gedung KPK. Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK menangkap M. Sanusi saat melakukan praktek suap-menyuap bersama pihak swasta.